Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan saya Sri Rusyati atau Rusi Saya ingin melanjutkan lagi penyampaian materi tentang akutansi perusahaan industri atau manufaktur di sini sebelum membahas tentang penyusunan laporan keuangan terlebih dahulu ingin saya sampaikan tentang raca lajur dan ayat jurnal penyesuaian Bentuk raca lajur atau workship pada perusahaan industri pada prinsipnya sama dengan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa tapi di sini hanya ada perbedaan satu kolom yang nanti kita lihat kolom raca lajur perusahaan industri pada umumnya terdiri dari 12 kolom mari kita lihat kolomnya di sini yang pertama adalah kolom raca saldo atau trial balance yang kedua kolom ayat jurnal penyesuaian atau adjusting jurnal entry yang ketiga kolom raca saldo disesuaikan atau adjusting trial balance tiga kolom ini pada prinsipnya sama dengan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang nah perbedaannya di sini perlu diingat bahwa di dalam perusahaan manufaktur terdapat kolom namanya harga pokok produksi atau cost of goods manufacture perbedaannya di sini yang berikutnya sama yaitu kolom rugi laba atau profit or loss atau disebut juga dengan income summary dan yang kolom terakhir raca atau balance sheet jadi perbedaannya yang saya tandain di sini di kolom harga pokok produksi kita lanjut lagi ke ayat jurnal penyesuaian di dalam perusahaan manufaktur sudah diketahui ada tiga persediaan maka di sini ketiga persediaan tersebut harus di jurnal masing-masing baik itu persediaan awalnya maupun persediaan akhirnya kita lihat jurnalnya untuk menyesuaikan persediaan bahan baku jurnal persediaan awal debitnya iktisar harga pokok produksi kreditnya persediaan bahan baku untuk persediaan bahan baku akhirnya debitnya persediaan bahan baku kreditnya iktisar harga pokok produksi jadi untuk persediaan bahan baku dan persediaan dalam proses nanti masuknya ke harga pokok produksi kita lihat untuk menyesuaikan persediaan barang dalam proses persediaan awal debitnya iktisar harga pokok produksi kreditnya persediaan barang dalam proses begitu juga jurnal persediaan dalam proses akhir debitnya persediaan barang dalam proses kreditnya iktisar harga pokok produksi Jadi, sama dengan persediaan bahan baku, cuma diganti nama persediaannya saja. Jurnal yang ketiga adalah menciptakan persediaan barang jadi. Debitnya untuk persediaan barang jadi awal, ikhtisar laba rugi. Kenapa masuk ke ikhtisar laba rugi? Karena persediaan barang jadi berhubungan dengan harga pokok penjualan, sudah masuk ke laba rugi. Debitnya untuk persediaan awal, ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang jadi. Nah, di sini untuk persediaan awal, angkanya nambah dari persediaan awal. Jurnal untuk persediaan barang jadi akhir, debitnya persediaan barang jadi, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nanti silakan sebaiknya dihafalkan saja. Saya langsung memberikan contoh, di sini ada Rasa Saldo Perusahaan Industri PT Jaya Success per 3 1 Desember 2019. Harapan saya, dengan saya memberikan contoh ini, nanti bisa mengerjakan sadikasus-sadikasus lain untuk membuat neraca lajurnya. Di sini ada kas, ada piltang, ada persediaannya. Dilihat di sini ada tiga persediaan, persediaan barang baku, barang dalam rusa, dan barang jadi. Jadi, perbedaan apalagi di sini ada biaya yang berhubungan dengan pabrik. Semua ada kata-kata biaya pabrik, di mana nanti akan masuk ke harga pokok produksi. Di total debit kredit sama Rasa Saldo nya, kita lanjut langsung ke ayat jurnal penyesuaannya. Di sini ada informasi-informasi penyesuaian, periode akutansi 2019, ada lima informasi penyesuaian, di mana masing-masing nanti akan di jurnal. Kita lihat jurnalnya, saya kasih contoh untuk satu saja. Di sini, untuk penyesuaian saya kasih contoh satu saja. Penyesuaian gedung untuk tahun 2019 10%, maka dia harus dihitung dulu. 10% x nilai gedung, tadi nilai gedung 250 juta, maka hasilnya 10% x 250 juta, sebesar 25 juta. Depresiasinya di sini dikatakan untuk biaya depresiasi pabrik 5 per 10, bagian penjualan 3 per 10, bagian administrasi 2 per 10. Maka jurnalnya tinggal dikalikan saja, 5 per 10 x 25 juta, 3 per 10 x 25 juta, 2 per 10 x 25 juta. Debitnya biaya depresiasi pabrik sebesar 12.500.000 hasilnya. Debit lagi biaya depresiasi bagian penjualan 7.500.000. Debit lagi biaya depresiasi bagian administrasi 5 juta. Kreditnya akumulasi depresiasi gedung sebesar 25 juta. Begitu juga untuk depresiasi-depresiasi yang lain, tinggal dikalikan saja nilai asetnya di rasa saldo berapa, dan dibebankan ke mana. Sama jurnalnya. Debitnya adalah biaya depresiasi tersebut, kreditnya akumulasi depresiasi pada asetnya apa. Saya langsung saja ke jurnal persediaan bahan bakunya. Di sini tadi ada 3 jurnal untuk bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jurnalnya sama seperti tadi, persis, tinggal diganti angkanya. Kalau persediaan awal ngambilnya dari rasa saldo, kalau persediaan akhir ngambilnya dari informasi yang ada. Di sini untuk bahan bakunya 240 juta, barang dalam proses 20 juta, barang jadinya 250 juta. Tinggal dimasukkan ke jurnal masing-masing. Setelah itu dijumlahkan debit kreditnya sama. Saya ulangi lagi, untuk persediaan awal nanti ngambil dari rasa saldo, persediaan akhirnya ngambil dari informasi yang ada. Kita langsung saja lanjut ke neraca lajurnya. Karena durasi, di sini neraca saldo semua dimasukkan. Ayat jurnal penyesuaannya juga dimasukkan. Setelah itu menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini dipisahkan, mana yang masuk neraca yang berhubungan dengan aktifal tanggal modal, dan mana yang masuk laba rugi yang berhubungan dengan penjualan dan biaya. Tetapi di sini ada perbedaan, ada yang masuk di harga pokok produksi. Apa saja yang masuk di harga pokok produksi? Yaitu pembelian dan biaya-biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya yang ada kata-kata pabriknya semua masuk ke harga pokok produksi. Setelah itu kita lihat, untuk ifisar harga pokok produksi, di sini ada ayat jurnal penyesuaannya debit kredit, ifisar laba rugi juga seperti itu debit kredit. Di sini cara memasukkan ke neraca saldo disesuaikannya, debit kreditnya harus ditulis dua-duanya. Begitu juga dipindahkan ke ifisar kolom laba ruginya seperti itu, ke kolom harga pokok produksinya juga ditulis debit kreditnya. Setelah itu dijumlahkan kolom harga pokok produksi, debit kredit akan beda, selisihnya ditulis. Kebetulan selisihnya di sini, selisih di kredit sebesar Rp2.115.000. Nah, setelah itu bagaimana? Dijumlahkan lagi sehingga debit kredit sama. Bagaimana dengan selisih ini? Selisih harga pokok produksi itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Setelah itu kolom laba ruginya dijumlahkan, debit kredit akan selisih, akan menghasilkan laba karena debitnya lebih kecil. Begitu juga neracanya, debitnya lebih besar, kebalikannya akan menghasilkan laba. Labanya di sini Rp368.750.000 di kolom neraca sama. Setelah itu dijumlahkan kolom laba rugi, debit kredit sama, neraca juga debit kredit sama. Kurang lebih itu, cara penyusunan raca lajur untuk PT Jaya Sakses yang saya berikan contoh. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa mengerjakan stadik-stadik kasus yang lainnya untuk perusahaan manufaktur. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.